Intro Di tempat lain, Gode diambil oleh seniornya untuk meminta bantuan agar bergabung melawan anak-anak Ciduri karena anak-anak Ecemat suakan balas dendam dengan apa yang dilakukan oleh Mamiya sebelumnya yang mana padahal Mamiya bukanlah anak dari SMA Ciduri dan hal itu hanyalah kesalahpahaman Mendengar ajakan seniornya untuk tawuran Gode tidak tertarik dan pergi meninggalkan mereka semua Di taman, Gode juga tidak sengaja bertemu dengan Namba yang sedang menyelesaikan lukisannya untuk kontes Ya, seperti biasa, ia tidak mengerjakan di rumahnya karena takut akan dimarahi oleh keluarganya Tak lama kemudian, setelah kepergian Gode datanglah Daimaru yang mengambil Namba di taman Mereka pun saling mengobrolkan tentang Fujita di mana mereka berdua memang sama-sama mengaguminya Oleh karena itu, mereka berdua bersepakat untuk bersaing mendapatkan hati Fujita Daimaru juga menceritakan tentang kebusanannya bersekolah di SMA Ciduri yang mana jumlah premannya semakin meningkat Seperti biasa, sepulang sekolah Namba disambut gembira oleh keluarganya yang terus-menerus menganggap bahwa Namba akan segera menguasai SMA Ichimatsu Ditambah lagi ada bekas lukisan di lehernya yang mana kakaknya menganggap bahwa itu adalah bekas pertarungan Esok harinya, Shima Zaki diculik oleh Mamiya dan meninggalkan sebuah rekaman video di motor Godei Tentu hal itu digunakan Mamiya untuk memancing Godei datang untuk menemuinya Tidak ingin sendirian, Godei menemui Namba untuk meminta bantuan Tetapi melihat Namba yang sibuk dengan lukisannya membuat Godei mengurungkan niatnya karena tidak ingin merusak kesenangan Namba yang ia inginkan selama ini Godei hanya memberikan HP Shima Zaki kepada Namba lalu bergegas pergi sendirian untuk menemui Mamiya di tempat yang ada di rekaman video Dalam pertemuan itu Mamiya lagi-lagi meminta Godei untuk ikut bergabung dengan kelompoknya untuk bekerjasama Namun Godei tetap menolaknya Sebelum itu diperlihatkan dahulu sewaktu mereka masih SMP dimana Mamiya ini dibutakan oleh uang dengan berjualan barang-barang terlarang Mamiya juga sempat ditangkap 3 kali oleh polisi dari situlah membuat Godei marah besar kepada Mamiya dan memukulnya sampai sobek di bagian wajahnya Itulah kenapa ada bekas luka di wajah Mamiya Tak lama setelah itu benar saja bahwa polisi datang dan menangkap kembali Mamiya untuk dimasukkan ke dalam penjara Sedangkan di sisi lain Namba tidak sengaja melihat isi HP dari Shima Zaki yang mana ia juga melihat bahwa Shima Zaki sedang diculik Melihat itu membuat Namba sedikit bimbang karena Namba telah berjanji kepada ketuanya untuk menyelesaikan lukisan sampai larut malam di ruang klub seni Tetapi karena demi menolong temannya Namba izin kepada ketuanya untuk pergi makan yang mana ternyata Namba pergi untuk membantu Godei Sedangkan Godei dia sedang berkelahi dengan Mamiya Tetapi Godei sama sekali tidak membalas pukulan dari Mamiya Jadi alasan Mamiya berubah karena ia sering diterawakan bahkan oleh gurunya sendiri karena ayahnya adalah seorang pembunuh Mamiya juga menganggap bahwa Godei juga ikut menertawakan akan hal itu Dari sinilah Godei menjelaskan bahwa Godei ini tidak pernah meremehkan Mamiya sama sekali Karena bagi Godei Mamiya ini adalah teman berharganya Namun tak lama kemudian datanglah orang-orang Yagusa untuk menanggih janji kepada Mamiya Tetapi karena sudah telat para Yagusa itu jadi marah dan mengajar Godei serta Mamiya Sedangkan Nanba bergegas pergi ke sana dan berganti menjadi tokoh fuku terlebih dahulu yang ternyata diketahui oleh Demaru yang tak sengaja mengikutinya Tak lama setelah itu Nanba pun datang ketika Godei dan Mamiya sudah terpojok Tidak butuh waktu lama bagi Nanba untuk menghabisi para Yagusa tersebut Nanba juga segera bergegas pergi ke sekolah kembali setelah semua lawannya telah dikalahkan Sedangkan Demaru yang melihatnya tentu merasa kesal kepada Nanba karena telah menyembunyikan identitasnya Namun ketika Nanba sampai di sekolah ruang seni sudah ditutup oleh ketuanya Nanba pun mencoba untuk menelponnya tetapi ketuanya sudah terlanjur kecewa karena Nanba membiarkan lukisan yang Yagambar telah ditinggal dalam keadaan belum selesai Bahkan Nanba juga sampai dikeluarkan dari klub seni tersebut dan tentu hal itu membuat Nanba sangat sedih Sedangkan Gode dan Mamiya mereka sudah berbaikan kembali seperti sewaktu SMP dan untuk Nanba hanya bisa merenungi kesalahannya tersebut akan tetapi tiba-tiba Demaru muncul dan langsung memukul Nanba sampai terjatuh Demaru sangat kecewa dengan Nanba karena menipu banyak orang tidak terkecuali orang yang telah dicintainya yaitu Fujita Demaru juga menganggap bahwa Nanba melakukan penyamaran itu hanya untuk bisa mendekati Fujita saja yang mana padahal itu adalah salah besar Di sisi lain anak SMA Ichimatsu sedang menghajar salah satu seorang dari anak SMA Chidori dan mereka semua mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Gode bahkan mereka juga mematakan jari-jari dari anak SMA Chidori tersebut melihat temannya diserang oleh anak Ichimatsu Demaru pun menjenguknya temannya mengatakan anak Ichimatsu itu diberintahkan oleh Gode mendengar hal itu Demaru sangat marah dan ingin membalaskan dendamnya tersebut kepada Gode dengan berduel sedangkan di sisi lain Nanba masih sangat sedih atas dikeluarkannya dari klub seni ia juga memikirkan perkataan Demaru yang menganggapnya telah membohongi semua teman-temannya dengan cara menyamar kemudian Fujita mengajak Nanba ke sebuah tempat dimana ternyata disana ada ketua klub seni dan wakilnya mereka berdua sedang membicarakan Nanba dimana ketua klub seni sangat menyukai Nanba karena ekspresi Nanba yang sangat antusias dan selalu senang ketika sedang melukis begitu juga dengan lukisan Nanba yang sangat bagus namun karena kejadian kemarin ketua klub seni sangat kecewa tapi suatu saat ia akan memaafkan Nanba mendengar pembicaraan tersebut Nanba mulai bersemangat kembali dimana ia datang dan meminta maaf kepada ketua klub seni tidak hanya itu Nanba juga mengatakan bahwa dirinya akan mengungkapkan sesuatu kepada Fujita dan yang lainnya tentang siapa dirinya sebenarnya ketika di perpustakaan Nanba tidak sengaja mendengarkan pembicaraan dari Sawada yaitu anak SMA Chimatsu dan juga Goda yang merupakan anak SMA Chidori mereka membicarakan bahwa telah berhasil menjebak Demaru dengan mengadu domba dengan Godai tidak hanya itu Sawada juga mencuri sarung tangan dari Godai yang akan mereka gunakan sebagai bukti bahwa Godai memang berada di kejadian ketika anak Chidori diajar tak lama setelah itu mereka berdua pun diusir karena obrolan mereka yang sangat keras dan mengganggu pengunjung perpustakaan yang lain Godai juga sempat membentang Nanba karena Nanba memperhatikannya dari tadi namun dari sini Nanba mengetahui bahwa Sawada dan Godai sedang merencanakan hal buruk kepada Demaru dan juga Godai kemudian scene berlanjut pada Demaru yang mengajak Godai ke sebuah tempat dimana disana Demaru akan melakukan pertarungan melawan Godai awalnya Godai tidak mengerti tentang tuduhan yang ditunjukkan kepadanya tentang penyerangan anak-anak SMA Chidori dia juga menjelaskan bahwa semua itu tidak benar Godai datang dan melemparkan sarung tangan yang diberikan oleh Sawada sebelumnya Godai mengatakan kepada Demaru bahwa itu adalah sarung tangan milik Godai dan ditemukan di tempat lokasi penyerangan anak Chidori dari perkataan itu Demaru pun yakin bahwa Godai yang telah mengejar temannya dan karena tidak ada pilihan lain pada akhirnya Godai pun meladani Demaru untuk melakukan pertarungan duel mereka pun begitu sengit karena mereka mempunyai kekuatan yang seimbang namun pada pukulan terakhir mereka berdua sama-sama jatuh dan tak lama setelah itu datanglah Sawada dan anak-anak Ichimatsu lainnya dari sinilah mereka mengungkapkan bahwa Sawada dan Godai sedang melakukan jebakan kepada Demaru dan Godai dimana mereka sengaja mengandu domba agar mereka berdua saling melukai semua dilakukannya karena Godai dan Sawada sebagai senior tidak pernah dihormati oleh mereka berdua oleh karena itu untuk membalaskan dendam Sawada dan Godai membuat rencana tersebut pada akhirnya karena kalah jumlah dan telah membuat emosi Sawada dan Godai mereka pun akan mematakan jari dari Godai dan Demaru tetapi tiba-tiba datanglah Nanba untuk menyelamatkan mereka berdua tentu dengan kekuatan Nanba yang begitu hebat ia bisa mengalahkan mereka semua namun Demaru tetap kesal kepada Nanba yang masih menggunakan tokoh fuku dan datang untuk menyelamatkannya untungnya Nanba bisa kabur ketika Demaru mengajar Godai dari kejadian ini Demaru meminta maaf kepada Godai atas perbuatannya sebagai gantinya Demaru mengajak Godai untuk makan malam bersama Godai pun menceritakan tentang kondisi Nanba sekarang yang sedang menyamar bahwa semua itu ia lakukan hanya semata-mata karena sudah busan menjadi preman dan ingin menjadi remaja yang normal bahkan keluarganya juga tidak mengetahui hal tersebut hal itulah yang membuat Nanba selalu bingung dalam kondisi dimana ia harus tetap terus-menerus berbohong mendengar cerita itu Demaru pun kaget dan merasa bersalah kepada Nanba karena telah menuduhnya sebagai seorang pembohong keesokan harinya Nanba mendatangi klub seni kembali dan memperlihatkan lukisannya kepada semua orang yang tak terkecuali ketua klubnya yang sedang marah kepadanya tetapi karena melihat keindahan lukisannya pada akhirnya Nanba diterima kembali di klub seni ketua seni juga mengatakan bahwa pasti ada alasan mengapa Nanba meninggalkan lukisannya di malam itu dari sinilah Nanba memperanikan diri untuk menceritakan semuanya kepada semua orang tentang siapa sebenarnya dirinya dan Nanba menceritakan bahwa ia terlahir dari keluarga preman dimana hal itu membuat Nanba harus selalu berkelahi dan harus bisa menguasai semua yang ia inginkan dan karena bosan dengan semua itu pada akhirnya Nanba melakukan penyamaran ini dan bersekolah di SMA Shirayuri untuk menjadi remaja normal dan membohongi keluarganya namun Deimaru dari belakang kaca memberikan sebuah kecutan bahwa apa yang dikatakan Nanba barusan adalah sebuah prank untuk menghibur teman-temannya Deimaru pun menjelaskan bahwa ia telah salah paham kepada Nanba ia juga mengatakan bahwa mungkin kondisinya Nanba sekarang sama seperti apa yang dialami oleh Deimaru dimana Deimaru mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan kehidupan sebagai seorang preman pada akhirnya Deimaru meminta maaf kepada Nanba dan mengajaknya untuk tetap menjadi rival dalam merebut hatinya Fujita kemudian Deimaru pun pergi setelah mendapatkan telepon bahwa orang yang mematakan tangan temannya Deimaru telah ditemukan dan ternyata setelah datang di sana Deimaru kaget melihat Godei yang mengajar anak-anak dari SMA Ciduri yang ternyata itu semua Godei lakukan karena mereka telah menggunakan nama Godei untuk saling mengadu domba Nanba ternyata mengikuti Deimaru ia pun mengejek Deimaru sebagai orang yang buduh yang mana hal itu juga ditertawakan oleh Godei dari semua kejadian tersebut membuat Nanba Godei dan Deimaru semakin dekat saat pulang ke rumah Nanba secara tiba-tiba mengatakan ke ibunya bahwa dirinya sudah menginginkan sesuatu sonta hal itu membuat semuanya terkejut dan mereka juga mengira bahwa Nanba telah menaklukkan kota Kanto karena seperti janji ibunya sebelumnya jika Nanba telah menaklukkan kota Kanto maka Nanba boleh meminta sesuatu kepada ibunya namun secara tiba-tiba Nanba membatalkan permintaannya tersebut dan akan memintanya kembali ketika sudah menaklukkan kota Kanto ternyata apa yang diinginkan oleh Nanba adalah sebuah buku dimana ia meminta ibunya untuk membelikannya namun tiba-tiba tak sengaja dia melihat siswa culun yang bernama Seiki dia mencoba untuk mencuri buku di sana Nanba pun dengan cepat menghentikan perbuatannya yang membuat murid tersebut pergi dengan rasa ketakutan karena penasaran Nanba pun mengikuti Seiki yang ternyata dia telah disuruh oleh anak-anak preman satu sekolahnya dan karena tidak mendapatkan buku tersebut maka dari itu Seiki pun harus mendapatkan bullion beruntungnya pemilik tempat itu mengusir mereka karena mereka telah membuat kerusuhan ketika perjalanan pulang Nanba mengikuti Seiki kembali dan mencoba untuk mengobrol dengannya awalnya Seiki ketakutan dengan Nanba karena takut jika perbuatan yang mencuri buku dilaporkan ke polisi tetapi Nanba tidak mempermasalahkan hal itu dan mencoba untuk mencari tahu tentang Seiki jadi Seiki ini bersekolah di SMA yang elit tapi Nanba Eran kenapa sekolah papan atas masih terdapat pembulian Seiki mengatakan bahwa ia disuruh mencuri buku dan menjualnya untuk bisnis dari anak-anak preman sebelumnya dan jika tidak mendapatkannya maka dirinya akan dibuli Seiki pun pergi dari sana dan menyuruh Nanba untuk jangan mencampuri urusannya Apakah di part selanjutnya Nanba akan menghapuskan pembulian di SMA elit Entahlah Kita akan menyaksikannya di part selanjutnya Baiklah terima kasih dan sampai bertemu lagi di part selanjutnya Terima kasih